Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pemilik masih rati parkir sembarangan Dan menghalangi jalan Saat pemilik kembali Dia dibuat malu Parkir sembarangan Merupakan perilaku lalu lintas Yang sangat tidak etis Hanya mementingkan diri sendiri Dan mengabaikan kepentingan orang lain Oleh karena itu Pemilik mobil yang parkir sembarangan Seringkali dikeluhkan oleh Pemilik mobil lain Bahkan ada yang bertindak ekstrim Untuk memberi pelajaran Siau Wang Pemilik masih rati mengalami hal seperti itu Baru-baru ini Siau Wang pergi ke sebuah perusahaan Untuk melakukan tugas Karena tidak ada tempat parkir Yang kosong di dekatnya Dia memarkir masih ratinya Di pinggir jalan Karena tempat parkir Siau Wang Adalah persimpangan di jalan kecil Dan membuat sebuah mobil bok Tidak bisa lewat sama sekali Dan dengan cepat terblokir Pengemudi yang terhalang Tidak sabar Jadi dia keluar dari mobilnya Dan datang ke mobil Siau Wang Untuk mencari informasi kontak Tetapi setelah mencari Dia tidak dapat menemukan apapun Sopir yang marah menurunkan Dan mengeluarkan pembalut dari mobilnya Dan menempelkannya di mobil Siau Wang Untuk memberinya pelajaran Setelah beberapa saat Masih rati ditutupi Dengan pembalut tebal Yang sangat menakutkan Setelah pengemudi itu Selesai menempelkan seluruh pembalut Di bodi mobil Dia berjalan pergi Setelah dia keluar Dia melihat mobilnya dalam keadaan ini Dan dia sangat marah Sehingga dia tidak berani Mengatakan apa-apa Karena dia benar-benar Melakukan kesalahan Jadi dia buru-buru Membersihkan pembalut itu Parkir sembarangan Tidak hanya akan mempengaruhi Lalu lintas mobil lain Tetapi juga beresiko Untuk ditilang polisi Menghadapi perilaku Pemilik mobil yang parkir sembarangan Anda tidak boleh bersikap Seperti pengemudi tadi Cara yang benar adalah 1. Jika ada informasi kontak pemilik di mobil Segera hubungi pemilik Dan minta dia untuk memindahkan mobil 2. Jika tidak ada informasi kontak pemilik di mobil Maka hubungi polisi lalu lintas Biarkan polisi lalu lintas datang Dan menanganinya Jangan pernah bertindak secara pribadi Atau Anda akan dimintai pertanggung jawaban Singkatnya Saat mengemudi Kita harus parkir dengan benar Dan mematuhi peraturan lalu lintas Dalam menghadapi parkir sembarangan Kita harus menghadapinya secara rasional Dan kita tidak boleh bertindak Melanggar hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya